Sebuah potongan video menunjukkan seorang pemuda dikeroyok beramai-ramai di tempat wisata kuliner Balungkawok Desa Sumberejo Kulon, Kecamatan Munut, Minggu, 10 Desember 2022. Seorang pemuda dengan kaus merah jambu dan bercelana pendek berlari dan terjatuh karena ditendang dari depan. Ia berusaha bangun, namun diserang oleh lebih banyak orang hingga kembali terjatuh. Sejumlah orang menangkap dan melindunginya dari amukan masa. Di video selanjutnya, pemuda itu jatuh di area persawahan yang berlumpur. Dia kemudian berjalan menjauh. Sementara rekaman dari CCTV memperlihatkan, pemuda itu sebelumnya berdiri di persimpangan jalan. Dia melemparkan sesuatu ke arah warung. Perbuatan itu yang memicu kemarahan masa yang lalu menyerangnya ramai-ramai. Seorang pemuda bernama Gry mengatakan, sebelumnya pemuda itu datang saat pagi hari. Dia lalu meminta uang parkir, padahal tempat parkir di lokasi itu gratis. Saat itu dia sempat diusir. Tapi ternyata sore hari dia datang lagi, ucap Gry. Kali ini pemuda itu berbuat lebih nekat lagi. Dia mengambil papan parkir dan menyeretnya di tengah persimpangan. Dia juga menakuti orang yang lewat dengan mengancam membunuhnya. Puncaknya dia mengambil gelas dari warung dan melemparkan hingga pecah berantakan. Karena perbuatan itu akhirnya memicu kemarahan para pemuda yang ada lokasi. Akhirnya terjadi seperti dalam rekaman itu, umkap Gry. Kapolsek Munut, Kompol Rudi Purwanto, membenarkan rekaman video itu diambil di wisata kuliner Balumkawok. Pemuda yang dikeroyok itu adalah AR, warga desa Pandansari, kecamatan Munut. Diakui Rudi, sebelumnya AR dianggap membuat resah para pengunjung Balumkawok. Dia memungut parkir tanpa seizin Bungdes padahal parkirnya gratis. Dia datang lagi malah memecahkan banyak gelas milik penjual makanan, ungkap Rudi. Bahkan AR sempat membanting telepon genggam milik pengunjung warung. Setelah kejadian itu, AR diamankan dan dibawa untuk mendapatkan perawatan medis. Namun ternyata AR sama sekali tidak mengalami luka. Dari hasil pemeriksaan tim medis, AR diketahui mengalami gangguan kejiwaan. Hasil pemeriksaan petugas medis yang berwenang, diketahui AR ini mengalami gangguan kejiwaan, ungkap Rudi. Rudi mengaku sudah mendatangkan para pihak yang terlibat bersama kepala desa Pandansari. Para pemuda yang diduga melakukan pengeroyokan juga sudah dikumpulkan. Rudi menekankan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan main hakim sendiri. Masih dirumuskan dengan para pihak terkait bagaimana solusi terbaik, pungkasnya.